Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihin asta'inu ala umur dinyawatin As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa mudana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amaban Alhamdulillah anak-anakku semuanya pada kesempatan pagi hari ini Kita berjumpa lagi bersama Mr. Arif Yang nanti kita akan membahas Kita akan belajar tentang pelafalan Jadi melafalkan dan menghafal Dua kalimah syahadat anak-anak Tapi sebelumnya mari anak-anakku semuanya kita berdoa terlebih dahulu Posisi berdoa silahkan Yang khusus ya Wahid isna'in Salah-salah A'udhu billahi minal shaytanin rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilma Warazukani fahma Amin ya rabbal alamin Amin amin ya rabbal alamin Amin anak-anakku semuanya Pada kesempatan pagi hari ini Materi kita Pendidikan agama islam Adalah tentang Melafalkan Dan menghafal dua kalimah syahadat anak-anak Pastinya anak-anak Sudah paham ya Apa itu dua kalimah syahadat Syahadat ini adalah merupakan Salah satu dari Rukun Islam Rukun Islam yang pertama adalah Membaca dua kalimah syahadat Dua kalimah syahadat itu Syahadat tauhid Dan syahadat rasul Anak-anak Nah Syahadat artinya Persaksian atau pengakuan Syahadat itu terdiri dari dua kalimah Tadi sudah tersebut kan Ada syahadat tauhid Ada juga syahadat rah Syahadat rasul Anak-anak Syahadat tauhid adalah Artinya kita mengisahkan Allah Syahadat tauhid berarti mengakui bahwa Allah itu isa Lam yalid walam yulad Tidak beranak dan tidak pulau diperanakan Walam yakulau kufuan ahad Dan tidak ada yang setara dengan dia Ini ada dalam surat al-ikhlas Kul huwallahu ahad katakan Hai Muhammad Allah itu ahad isa Allahu somad Allah tempat meminta segala sesuatu Berarti kita mengakui bahwa Allah itu isa Tidak ada yang lain Umat muslim Wajib mengaku Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Hanya Allah lah Tuhan kita Yang wajib Dan patut kita sem Kita sembah Nah ini syahadat tauhid Asyadu an la ilaha illallah Aku bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ini syahadat tauhid Dan syahadat rasul Rasul artinya apa Utusan anak-anak Syahadat rasul berarti Makui bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Utusan Allah Nah bagaimana bunyi syahadatnya Wa asyadu an la Muhammadan rasul Rasulullah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah ini Bunyi syahadat ra Syahadat rasul Dan anak-anak Nah kemudian Lafal dua kalimat syahadat Dua kalimat syahadat itu Syahadat tauhid Dan syahadat ra Rasul Mister yakin Kalau ini anak-anak Sudah hafal di luar kepala Kan tiap hari sudah Kita Baca untuk opening Kalau anak-anak yang sering mengikuti opening Itu sudah hafal di luar kepala Dan berserta arti Artinya Mister yakin itu Asyadu an la ilaha illallah Aku bersaksi Bahwa tiada Tuhan selain Allah Wa asyadu anna Muhammad dan Rasulullah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Nabi dan Rasul Utusan Allah Ini adalah Syahadat Tain Syahadat Tain Dua kalimat syahadat Yaitu syahadat Tauhid Dan syahadat rasul Silahkan Diafalkan Ya Mister yakin Sudah hafal ya Silahkan dikirim Ke GCR Dikirim ke GCR Untuk Syahadat Tain Demikian Anak-anak dari Mister Arif Ada kurang lebihnya Mister mohon maaf Salam buat Mama-Papa di rumah Semoga selalu Sehat Dan lancar Beraktifitas Demikian Anak-anak Subhanakallahumma Wa bihamdika Ashadu Allah Ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ila anta Akin 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 Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan teka terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah